Halo Sobat Dori, aku Gea, aku Novel, welcome back to Dori Dori channel. Hari ini kita mau react Ros lagi, dari lagu B-side atau lagu singlenya lagi, itu yang judulnya Gone. Oke, siap. Langsung aja kita react. Udah lagi tidur. Gone. Mungkin ini lagunya lebih galau kali ya. Oh, aku belum dengar lagunya. Aku coba belum dengar. Tidur di kamar mandi. Iya, iya. Aduh, bajunya bagus banget ya. Bolo-bolo hitam. Oh my god. Wow. Inggris lagi ya? Iya, Inggris. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya. Apa itu? Oh. Oh. Wah, Tepat. Suaranya khas banget ya. Khas banget. Khas banget. Oh, khab banget. Oh. 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 Ini lagunya mode-mode lagu yang chill di rumah gitu ya. Oh, iya. Kalau yang sebelumnya kan on the ground lebih... Apa ya? Uplifting gitu loh. Wah, apa itu? Kayak bling-bling gitu ya? Tapi aku suka banget ngeliat bunga mawar yang warnanya biru. Biru? Hmm, bagus banget. Ini lagunya slow-slow aja. Iya kan? Yang buat santai-santai gitu. Bucu-bucu lagi. Iya. Aduh, gaun yang slow. Kayak tanaman gitu ya. Iya. Kayak banget. Eh, cepet gua abang. Gak IO. Eh, cek gua abang. Eh. 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 kadang dia sedih, kadang dia... ini gila banget gajinya juga lucu yang dress hitamnya itu yang umuhnya juga lucu oh tuh kayaknya bungkus permen yang plastik-plastik itu kalau keliatan dari ini aku kira kayak origami gitu aku juga loh kiranya itu atau enggak ya udah kayak sempat plastik biasa kenapa? neng rosek kalau pisan gila sebenernya agak mirip wendy enggak sih? tapi tadi ada frecklesnya enggak sih? iya bener sekarang wow deep banget ya matanya deep wow wow rose gun ini bener-bener moodnya beda banget bener, iya dari dia di on the ground sama di gun kayaknya satu album lagunya roller coaster deh iya di on the ground tuh keliatannya kita kayak dibawa terbang, naik eh ini langsung gitu terus di sini juga ada kayak sebacam sama kayak di on the ground ada dua rose dengan warna yang berbeda yang satu yang keliatannya happy terus mukanya tuh polosan gitu loh makeupnya kan terus rose yang lebih dark yang pakai eyelinernya full gitu terus galau ya kan tidur di kamar mandi ini pasti liriknya deep sih iya bener kayak kehilangan sesuatu dari judulnya aja gone betul dia tadi aja yang adegan dia makan tuh kayak menatap kursi yang dari depannya gitu loh iya i feel you i feel you tapi enggak tahu ya karena liriknya ini enggak tahu dia itu menyanyikan untuk sosok pria atau mungkin dia di masa lalu nah itu dia soalnya kalau dari cuplikan-cuplikan video-video yang di belakang itu itu sih dirinya sendiri kayak flashback gitu ya mungkin bener kita harus abis ini kita harus cek nih wow lagunya juga enak iya dan dia enggak banyak macem-macem kayaknya sinematik banget deh aduh enak buat kalau di rumah kayak pengen lagu-lagu yang slow yang enggak pengen yang terlalu beat ini sih cocok sih kalau rose nyanyi begitu kayaknya gak bakal keren deh di musik-musik show gitu kan iya aku stick-an aja ya scene favorit siapa nih aku apa novel dulu aku boleh kalau aku sukanya yang bagian pertama dia tiba-tiba ada di kamar mandi gitu oh iya itu kayak mungkin saat terpuruknya gitu kali ya mungkin terus dia banting apa sih yang bantal tiba-tiba itu kayak menghayati banget sih kehancurannya kesedihannya tuh bener kalau aku suka juga di bagian scene awal tapi yang shotnya itu bunga-bunga ada warna biru mawar biru tadi aku sempet bilang ke novel itu bagus terus yang endingnya itu sih itu menurut aku kayak kayak tatapannya rose tuh deep banget ngeliat ke kita kesedihannya tuh kayak bisa kita rahasiain bisa kita rasain gitu rasakan yang pas momen dia ngeliat apa ya jadi dia duduk terus di belakangnya tuh semacam proyektor dia yang bahagia itu itu kayak entah kenapa di aku tuh dapat banget perasaan sedihnya gitu loh perasaan kehilangannya itu sih kayaknya scene favorit aku dan aku juga kalau untuk looks gitu aku suka banget tampilan rose yang yang polos natural kayak gitu tadi ya makeupnya enggak gimana gitu ya iya karena keliatan kayak cantiknya tuh auranya tuh keluar gitu kalau baju tadi aku juga suka baju yang aku suka tadi yang novel sempet notice sama satu lagi yang lucu sih yang dia pakai dress warna hitam terus ada pita-pita warna pink sama dia pakai sepatunya tinggi banget tinggi oh iya yang dia duduk di halte apa gitu deh itu oh bener oh iya itu tinggi banget itu sih aku suka banget dari fashion bajunya novel selain itu bajunya apalagi yang jadi favorit iya tuh tadi makeupnya ada freckless nya tuh entah dia emang punya atau emang ditambahin gitu iya keliatan natural banget ya iya suka deh soalnya matching aja gitu sama rambutnya yang blonde gitu kah iya kayak white blonde gitu ya udah itu aja reaksi kita sama rose gone kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk pencet tombol like comment subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya sampai jumpa di video selanjutnya dadah